IRDKK ini sesat, kita lihat saja IRDKK ini 24 juta hektare atau 24 juta ton kemudian yang disetujui 9,041 juta ton ada deviasi ya atau hanya sekitar 45 persen jadi disinilah kelangkaan pupuk sepanjang IRDKK tidak dipenuhi maka terjadi kelangkaan pupuk karena dianggap bahwa yang mengajukan IRDKK itu berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi ini persoalan kita jika pupuk ini menjadi persoalan setiap tahun kenapa pemerintah tidak tegas melakukan didakan yang pasti yaitu menghentikan pupuk subsidi yang sebenarnya tidak banyak bermanfaat bagi petani-petani Indonesia hanya sedikit saja yang mendapatkan keuntungan mendapatkan pupuk-pupuk subsidi ini kita saksikan riuradanya koordinasi antara DPR dengan pemerintah di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan yang saya hormati teman-teman anggota Dewan Deputi dan para Dirjen subsidi adalah kehadiran negara terhadap masyarakat yang lemah seliberal apapun negara subsidi tetap penting utamanya pada sektor-sektor yang memerlukan hajat hidup orang banyak saya ingin tanya kepada Dirut Pupuk Indonesia apakah PT Pupuk atau pabrik-pabrik pupuk di Indonesia ini akan masih bisa jalan berdiri apabila subsidi pupuk dihilangkan karena saya melihat hidupnya di subsidi pupuk ini pabrik-pabrik pupuk di Indonesia lemahnya di Indonesia masalah subsidi adalah tujuannya bagus tapi hanya sampai kepada masyarakat yang dituju itu 30-40% 60-70% itu diserobot oleh bukan yang lemah atau bukan yang dituju akibat mekanisme dan cara yang keliru dalam memanese subsidi kita di Indonesia ini saya ingin kontra dengan perhitungan dari Dirjen PSP bahwa penerima memanfaat itu 16,6 juta dikevalen dengan 32 juta hektare luas tanam ini perhitungannya saya nilai agak sesat ini tidak sesuai dengan data BPS total yang bekerja di sektor pertanian itu 37,75 juta orang orang yang memiliki lahan 0,5 hektare itu 14,4 juta yang 1 hektare 4,5 juta yang 2 hektare ke bawah itu 3,7 juta 19,1 juta hektare kalau ini yang kita sepakati untuk kita berikan subsidi 19,1 juta hektare kalau kita kasih 1,1 juta hektare maka 19,1 triliun 19,1 triliun sedangkan subsidi pupuk sekarang ini adalah 25 triliun persoalannya adalah kita lihat bahwa kita berdasarkan IRDKK IRDKK ini sesat kita lihat saja IRDKK ini 24 juta hektare atau 24 juta ton kemudian yang disetujui 9,041 juta ton ada deviasi ya atau hanya sekitar 45% jadi disinilah kelangkaan pupuk sepanjang IRDKK tidak dipenuhi maka terjadi kelangkaan pupuk karena dianggap bahwa yang mengajukan IRDKK itu berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi nah ini ini persoalan kita sehingga itu memang perlu kajian yang mendalam terhadap sistem subsidi pupuk ini saya adalah orang yang mendorong supaya subsidi pupuk ini tetap jalan tapi bagaimana sistemnya apakah kita langsung kepada lahannya atau langsung kepada orangnya tidak lagi kepada harga atau barangnya kalau ini saya kira lebih efektif jadi harga pupuk rata semua di Indonesia ya kalau kita kasih 500 ribu per musim tanam berarti 1 juta per orang dengan demikian cukup untuk membeli pupuk bagi mereka yang memiliki 2 hektare ke bawah lahannya ini daripada sistem seperti ini yang tidak yang tidak pernah bisa mencapai harapan masyarakat dan menjadi isu terus bahkan kami anggota DPR kalau datang ke DAPIL ya kami dituntut terus Bapak sudah berada di komisi 4 kenapa pupuk terus-terus langka nah ini yang selanjutnya saya juga ingin sedikit mengkritisi mengenai perhitungan retin dasar apa dipakai menghitung sehingga ada retin 50,08 triliun terhadap subsidi pupuk ini sehingga Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa kita sudah non-subsidi sampai dengan 25 triliun apa yang didapatnya terhadap peningkatan produksi ya walaupun kita tahu bahwa kalau tidak dipupuk pasti tidak terjadi peningkatan produksi yang kita harap akhirnya kita ingin subsidi 25 triliun ini betul-betul adil sampai kepada yang menerima tidak di jemput oleh orang-orang yang lebih kuat perlu kita tahu bahwa orang yang miskin itu pendidikannya rendah fasilitasnya terbatas lemah dalam mengurus sesuatu sehingga ini yang kadangkala mereka tidak mendapatkan justru yang lebih kuat yang mendapatkan belum lagi kalau kita ingin lihat bagaimana perkebunan-perkebunan besar swasta juga banyak kita lihat bahwa ada pupuk subsidi di sana jadi pimpinan saya kira data-data ini atau pandangan-pandangan ini perlu kita kaji dengan mendalam sehingga pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan apakah subsidi pupuk dalam bentuk barang dilanjutkan ataukah subsidi dalam bentuk badan atau orang yang kita berikan yang lebih memungkinkan untuk lebih adil kepada petani yang betul-betul harus menerima subsidi dalam rangka menciptakan keadilan sebagai implementasi dari ideologi kita sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demikian terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati